Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kementerian Pertahanan terus membangun kekuatan pertahanan yang mumpuni dengan cara memodernisasi alat utama sistem persenjataan Pembangunan kekuatan yang digagas pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disusun dalam rencana strategis 1, 2, dan 3 yang dimulai sejak 2009-2024 mendata Melalui program kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force TNI perlahan namun pasti kekuatan pertahanan Indonesia mulai berkembang Beragam alutsista canggih dan modern mulai memenuhi kudang persenjataan TNI baik matra darat, laut, dan udara Mulai dari hadirnya main battle tank atau MPT Leopard helikopter Apache, kapal perang KRI Bungdomo, KRI Usman Harun, KRI Rigel, dan KRI Spika kapal selam Lagapasa, kapal selam Arda Dedali, dan kapal selam Alugoro yang sebentar lagi akan beroperasi termasuk pesawat tanpa awak atau drone CH-4 helikopter anti kapal selam AS-565 MBE pesawat ordera CN-235-220 Maritim Patrol Aircraft pesawat tempur F-16 CD kapal cepat rudal 60 meter rudal Star Street MLRS Astros-2 artileri sesar dan sebagainya meski sebagian besar modernisasi alutsista TNI telah direalisasikan namun tidak sedikit yang belum diwujudkan diantaranya pembangunan 4 pangkalan udara militer lanut IPC 6 satuan radar baru, pembentukan 2 resimen pertahanan udara 5 detasmen hanut, pembentukan detasmen atau satuan peluru kendali jarak sedang dan jarak jauh pembentukan 2 skadron teknik baru di lanut Sukadio Pontianak dan lanut Suryadharma Kalijati Subang serta pengadaan pesawat tempur suhoi SU-35 buatan Rusia dan sebagainya kini tugas untuk merealisasikan program MEF sepenuhnya berada di tangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai mantan Jenderal TNI tangan dikinmenhan Prabowo Subianto diharapkan mampu membangun kekuatan pertahanan Indonesia yang memiliki death range efek atau efek gentar dengan demikian Indonesia akan menjadi negara yang disekani tidak hanya di kawasan tapi juga dunia Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis tanggapan Anda di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh